Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kisah tentang pencari bahagia Satu orang yang dia mengatakan bahwa Dia telah melewati empat tahapan Menuju bahagia Sampai dia temukan bahagia yang hakiki Pertama dia menyangka bahagia itu adalah Iktinaul Asya Mengoleksi benda-benda Dia kaya raya, dia miliarder, dia punya macam-macam Ternyata dia tidak mendapat bahagia di sana Yang kedua Iktinaul Aghla Mengoleksi barang-barang berharga Dia beli mobil mewah, rumah mewah, pesawat jet pribadi dan yang lainnya Ternyata dia tidak merasa bahagia di sana Hanya sementara saja Yang ketiga Iktinaul Masyari Al-Gabirah Yaitu memiliki proyek-proyek besar Dia beli proyek ini, tempat wisata ini Bahkan klub sepak bola Ternyata dia tidak mendapatkan bahagia di sana Akhirnya yang keempat Dia diajak oleh temannya membantu anak-anak berkebutuhan khusus Untuk membeli kursi roda Dan dia pun membeli kursi roda itu Dan oleh temannya diajak ikut serta Kau harus ikut serahkan sendiri Kemudian dia berangkat Di tempat anak-anak berkebutuhan khusus Anak-anak cacat Diserahkan kursi roda Dan mereka demikian bahagia Dipakai kursi roda itu Mereka senang sekali Kemudian yang paling berkesan bagi orang ini adalah Ketika salah satu dari anak itu memegang kakinya Ketika bapak ini mau pulang Dipegang kakinya oleh anak itu Sambil melihat wajahnya Lalu dia tanya Kenapa wahai anak Kau ingin sesuatu Aku beri Ngomonglah Bilanglah Sebelum aku pergi Kata anak itu tidak Sudah cukup Aku hanya ingin mengenal wajahmu Aku nanti ingin ketika di syurga Ingin berterima kasih kepada mu lagi di depan Allah Aku ingin bilang kepada Allah Ya Allah orang ini dulu berbuat baik kepada aku Subhanallah Kata orang itu Lalu aku pun merasakan bahagia yang hakiki Itulah bahagia hakiki bagiku Jadi bahagia itu adalah Ketika kita membahagiakan orang lain Ketika kita menolong orang lain Di dalam surat ar-Rahman ayat 60 Hal jazau l-ihsan illa l-ihsan Balasan kebaikan adalah kebaikan Di dalam hadith riwayat Imam Al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda Hal tunsoruna waturzakuna illa bidu'afaikum Tiadalah kamu ditolong Dan tiadalah kamu diberi rezeki Kecuali berkat orang-orang lemah Kamu bantu mereka Mereka mendoakan kamu Di dalam hadith mutafakun alih Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membantu hajat saudaranya Maka Allah membantu hajat saudara Membantu hajatnya dia Masya Allah Jadi bahagia itu kita membahagiakan orang Kalau kita ingin ditolong Allah Tolong orang lain Kalau kita ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah Mudahkan urusannya orang lain Mari kita sibukkan diri kita Dalam aktivitas-aktivitas sosial Ya tanpa pamrih karena Allah Dan ternyata kita menjadi orang yang bahagia Yang sukses di dunia dan di akhirat Insya Allah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh